Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga menganiaya seorang remaja hingga tewas belasan anggota geng motor di Cilacap ditangkap polisi. Pelaku rata-rata masih berstatus pelajar. Petugas sidak lapak hewan kurban untuk pastikan kondisi hewan layak dan sehat untuk dikurbankan. Ratusan peserta memberikan kontes kambing peranakan Etawa, Ras Kali Gesing di Klaten. Seorang pengendara motor di Klaten tewas telah bertabrakan ala adu banteng dengan sebuah mobil pada minggu siang. Kecelakaan terjadi saat korban menyalip kendaraan di depannya. Namun tidak menduga muncul kendaraan lain dari arah berlawanan sehingga tidak sempat menghindar. Keluarga begitu terpukul menyaksikan canda tewas telah bertabrakan ala adu banteng dengan sebuah mobil di jalan raya desa Kingkang, Wonosari, Klaten, minggu siang. Kerasnya benturan mengibatkan canda meninggal di lokasi, sedangkan temannya yang diboncengi korban menerita luka serius. Kecelakaan terjadi saat korban melaju sepeda motor dari arah suku Harjo menuju Klaten. Setiap di lokasi, korban hendak menyalip kendaraan di depannya. Namun korban tidak menduga sebuah mobil datang dari arah berlawanan. Korban tidak sempat menghindar sehingga tabrakan frontal terjadi. Menjelang kejadian diduga untuk pengembali sepeda motor berjalan ke kanan mendalui kendaraan mobil lain yang ada di depannya. Karena sama-sama tidak bisa menghindar, kemudian terjadi senturan, terjadi kecelakaan. Mata dan Nanurin setakut, bagaimana kondisinya? Untuk kondisi kedua kendaraan kerusakan cukup parah. Untuk kepentingan penyelidikan, dua kendaraan dibawa ke kantor Satelantas kepolisian Resor, Klaten. Chris Dagung melaporkan dari Klaten. Belasan anggota geng motor dibekuk jajaran Polresta, Cilacap. Sebelumnya, kawanan geng motor ini menganiaya seorang remaja hingga tewas. Sebanyak 18 anggota geng motor ditangkap saatan reskrim kepolisian Resor, Kota Cilacap, Sabtu malam. Dirisnya, para pelaku rata-rata masih berusia remaja dan berstatus pelajar. Selain karena meresahkan warga, kawanan geng motor ini diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap seorang remaja yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan di Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap, Utara, Sabtu pagi. Polisi memastikan korban tewas akibat dianiaya karena terdapat luka bekas senjata tajam pada tubuh korban. Polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya senjata tajam. Ada beberapa pelaku yang mengaku geng. Tapi tadi malam kita amankan semua, ada sekitar 14 orang. Beberapa sudah mengaku bahwa melukai korban mayat yang dibuang di wilayah Tritih Kulon. Penanggapan kawanan geng motor berdasarkan hasil penyelidikan bila korban yang ditemukan di pinggir jalan tewas karena dianiaya kawanan geng motor. Kini polisi masih memburu anggota kawanan geng motor yang lain. Petugas menyidak lapak penjual sapi dan kambing di Jolotundo, Kota Semarang. Mereka memastikan kondisi kesehatan hewan kurban. Dinas pertanian bersama petugas Satwo PP Kota Semarang mengecek kondisi kesehatan sapi dan kambing di tempat penjualan hewan kurban di Jolotundo, Senin Siang. Petugas ingin memastikan hewan kurban bebas dari penyakit kuku dan mulut dan penyakit kulit. Dari hasil pemeriksaan, tim dokter tidak menemukan hewan kurban yang terjangkit penyakit. Seluruh hewan dinyatakan sehat sebagai hewan kurban. Sebelum membeli hewan kurban, warga diminta untuk tetap melihat kondisi sapi atau kambing. Apakah secara fisik bugar, nafsu makan baik, dan indra mata cerah. Warga juga diminta untuk membeli hewan kurban yang sudah divaksin. Sementara itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah memastikan stok hewan kurban tahun 2023 sudah tercukupi pada tahun ini. Jawa Tengah menyiapkan 26 ribu hewan kurban, baik kambing maupun sapi. Seluruh hewan kurban dinyatakan sehat sehingga layak dikurbankan. Jumlah hewan kurban ini tidak hanya untuk kebutuhan warga Jawa Tengah, tetapi juga dikirim ke wilayah lain seperti Kalimantan. Jawa Tengah merupakan lumbung ternak dengan populasi sapi 1,8 juta ekor, kambing 3,8 juta ekor, dan domba 2,3 juta ekor. Ribuan pelari maraton bersemangat mengikuti Friendship Run di Gedung Lawang Sewu, Kecamatan, digelar guna menyambut acara Borobudur Maraton 2023 yang akan digelar pada November mendatang. Raut gembira dan bersemangat terlihat dari wajah peserta Bang Jateng Friendship Run di Kota Semarang minggu kemarin. Ribuan peserta berlari sepanjang 6 km dengan garis start dan finish di Gedung Lawang Sewu, tepatnya di kawasan Tugu Muda. Para peserta berasal dari berbagai komunitas serta pecinta olahraga lari dari Kota Semarang dan sekitarnya. Mereka menyusuri ruas jalan utama yaitu mengitari Tugu Muda menuju Kota Lama. Antusiasma peserta juga terlihat dari kostum unik dan menarik yang digunakan beberapa peserta. Ini bisa sering dilakukan lah. Ini kan juga akan berjaya dengan ada umat KM lokal. Jangan juga beresponsor sama ya. Semakin sering berjaya dengan semakin. Kegiatan ini digelar untuk menyongsong event bergensi Borobudur Marathon yang diadakan pada 19 November mendatang di kawasan Candi Borobudur Magelang. Antusiasma peserta ini membuat penyelenggara optimis nantinya jumlah peserta Borobudur Marathon akan mencapai target yaitu 10.000 pelari. Kampanye Borobudur Marathon kita jemput banyak peserta yang gak bisa gabungkan kita karena kita jemput batas 10.000 pelari. Sekarang yang daftar sekarang udah 10.000 lebih kan. Kita pakai balon, balon batas 10.000. Jadi yang obat kecewa orang-orang yang gak bisa ikut. Karena memang Borobudur Marathon ini cukup banyak penggemarnya, jadi kita pakai undian. Karena di Borobudur, rute Borobudur Marathon itu mungkin jalannya agak sempit ya. Kita batasi sekitar 10.000 peserta. Sebelumnya kalau yang daftar dulu hingga sampai 30.000 ya, sampai kalau yang sekarang ini masih belum ini ya, ya lebih lah dari 10.000, makanya kita undi. Sebelumnya, Frensip Peran juga telah diselenggarakan di beberapa kota dan akan diselenggarakan pula di 10 kota lain, yaitu Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Banjarmasin, Medan, dan Palembang. Agus Sermanto melaporkan dari Kota Semarang. Jelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, Koni Gerobogan mengumpulkan manajer dari 53 cabang olahraga. Mereka menargetkan posisi tiga besar pada Porprof tahun ini. Kurang dari dua bulan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2023 akan digelar. Porprof ke-16 akan digelar di wilayah Muria Raya pada 5 hingga 11 Agustus mendatang. Koni Gerobogan bersiap. Mereka menargetkan meraih posisi tiga besar karena sebelumnya pada Porprof 2018, Gerobogan finis di peringkat 4. Hal itu disampaikan dalam pertemuan antar seluruh manajer cabang olahraga dan pelatih. Mereka mematangkan kesiapan Porprof di Gedung Riptalo Kasetda, Gerobogan. Mempertahankan posisi adalah tiga besar dan mudah-mudahan atas izin Allah semuanya berjalan lancar dan khususnya saya titip kepada rekan-rekan seluruh manajer dan pelatih untuk mengawal atlet-atletnya jangan sampai terlena untuk masalah persiapan Porprof di tahun 2023. Target adalah insya Allah mudah-mudahan tiga besar kita akan terlampaui mudah-mudahan insya Allah. Ada 53 cabang olahraga di bawah naungan Koni Gerobogan yang lolos Porprof Jawa Tengah 2023. Nantinya 666 kontingen akan berangkat. Mereka terdiri dari 513 atlet, 95 manajer cabur, dan 58 tim pendukung. Arief Nur melaporkan dari Gerobogan. Warga Kelurahan Penggarun Kidul, Kota Semarang, Gelar, kirap peringatan Hawul Sunan Kalijaga. Kirap dimeriahkan dengan tiga gunungan serta seekor kerbau. Inilah kira peringatan Hawul Sunan Kalijaga di Kota Semarang. Warga ramai memadati halaman masjid Jami Sunan Kalijaga, Pengranggon, Kidul. Mereka sibuk menyiapkan berbagai ornament. Mulai dari tiga gunungan yang berisi makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Hingga seekor kerbau yang juga siap ikut berkeliling kampung. Ada 21 bendi yang dihias juga ikut dalam kirap. Bendi atau dokar ini mengangkut perangkat kelurahan serta tiga gunungan. Peringatan Hawul Sunan Kalijaga ini sudah berlangsung turun-temurun yang diadakan setiap malam Jumat Kliwon di bulan Zoukijah. Hadirnya kerbau dalam kirap merupakan bagian dari menjaga siar Sunan Kalijaga yang mempunyai filosofi menghormati perbedaan terutama dalam umat Hindu. Sedangkan untuk tiga gunungan juga memiliki filosofi tersendiri. Tiga gunungan itu merupakan simbol tiga kerukunan. Yang pertama kerukunan sesama umat beragama. Yang kedua kerukunan antarumat beragama, agama Islam dengan agama lain. Kemudian yang ketiga kerukunan antar suku bangsa di wilayah negara Indonesia. Yang paling dinanti dalam kirap adalah berebut gunungan. Warga percaya jika makanan dari gunungan akan mendapatkan berkah. Untuk kerbau yang diarak akan disembeli di keesokan harinya dan dagingnya dibagikan kepada warga. Ali Wiftagirin laporkan dari Kota Semarang.